Ayah Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Samuel Huta Barat berespon soal upaya banding yang akan dilakukan oleh 4 terdakwa kasus kematian anaknya. Menurutnya, keputusan banding merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Untuk itu ia menghargai keputusan para terdakwa yang akan mengajukan banding. Ia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah hak terdakwa. Itu hak terdakwa kepada setiap warga negara. Mengajukan hak-haknya banding. Sebenarnya itu bukan hanya banding, ada tiga tahap. Itu kita cerahkan hak ke mereka. Kita hargai apa hak-hak ini. Mungkin Bapak ada harapan kepada pengadilan dalam menanggapi banding dari para terdakwanya? Kita tidak mau menjahuli Majelis ya. Itu adalah hak mutlak. Regatifnya menanggapi untuk menilai bagaimana PK dan sebagainya. Ini itu hak daripada hak-hak. Kita hargai semua. Sebelumnya, empat terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier J resmi akan mengajukan banding atas ponis dalam perkara itu. Mereka adalah Ferdis Sampo yang diponis mati, Putri Chandrawati yang diponis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf yang diponis 15 tahun penjara, serta Riki Rizal yang diponis 13 tahun penjara. Dalam perkara ini, hanya Richard Eliezer yang memutuskan untuk tidak mengajukan banding. Sementara Richard Eliezer sendiri menerima ponis hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Ponis ini lebih ringan dibanding tutupan jaksa penuntut umum atau JPU sebelumnya yang menuntut Richard hukuman 12 tahun penjara. Selain itu, ponis terhadap Richard ini merupakan ponis paling rendah di antara terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier J. Terima kasih telah menonton!